Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Presiden, orang yang kencang Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Polres, yang besar saja Luar biasa serasa orang sekalian sampai hari ini Masih setia bersama kita semua disini untuk mendampingi Ketua Umum DPP PH212 Atas nama keluarga besar pengurus DPP PH212 Kami cakap terima kasih banyak Atas seluruh partisipasi yang hadir pada hari ini Saudara-saudara aku sekalian yang dinamati Allah SWT Bahwa kita masih penasaran sebenarnya Terkait masalah pemanggilan Ketua Umum PH212 Ustaz Lamed Marif Kenapa saya nyatakan demikian Dalam surat panggilannya disini Saya buka dulu Biar tidak salah sebut Biar tidak ikutan bikin hop Nah disini beliau dipanggil atas pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum Pasal 20 bunyinya begini Satu pelaksana peserta dan tim kempanye pemilu Dilarang Nah A Mempersoalkan dasar negara Pancasila Pembukaan Undang-Undang Dakar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia Saya yakin Pada acara tanggal 21 Januari kemarin Mayoritas juga hadir disini Betul atau tidak? Saya tanyakan Ada nggak yang disampaikan Dalam tausia Ustaz Lamed Marif Menyatakan bertentangan dengan poin satua di atas Mempersoalkan terkait dasar negara Pancasila Ada nggak? Ada tidak Tausia daripada Kiai Slamet Marif Terkait masalah pelanggaran pembukaan Undang-Undang Dakar Tahun 1925 Ada tidak? Dan ada tidak Tausia Kiai Slamet Marif Menyatakan terkait masalah Dilarang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia Ada tidak? Tidak ada Jadi poring satu Huruf A ini Batal dihukum Karena banyak saksinya disini Ribuan yang jadi pasti Tidak ada satupun kalimat-kalimat Tausia yang disampaikan oleh Kiai Slamet Marif Berkaitangan dengan mempersoalkan dasar negara-negara Pancasila Pembukaan dasar tahun 1945 Dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia Bustu Persaudaraan Alumi 212 Selalu menjanggorkan untuk menjaga agama, bangsa, dan negara Dan cinta NKRI Betul tidak? Betul Nah ini Dituluh begini Jadi poring satu A ini Batal demi Batal demi Nah batal dihukum Jadi katanya Pak Polisi Dilarang itu penyidik Biar gak lama-lama Kita bantu penyidik Kita bantu penyidik Biar cepat-cepat Tuhan selamat dikeluarkan ke sini Karena tidak ada Sebenarnya Nah kemudian yang kedua Pulau Rupiah Melakukan kegiatan yang membahayakan Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Emang kemarin ada kegeger gak? 12 Januari Saya penasaran Perasaan saya lihat Aman, damai, sejahtera saja Betul tidak? Ada tidak? Kegiatan yang membahayakan kesatuan Keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Saya tanya Pak Kimbali pesertai ini Jadi kemarin yang berterkini Ada tidak? Sama sekali tidak ada Saudara-saudara Justru Tauzia Selamat Marif Ingin menyatukan masyarakat Solo ini Terutama khususnya Umat Islam Untuk kembali Perpengaruan teguh Kepada Al-Quran dan Hadis Dan ini kewajiban kita semua Betul tidak? Betul Dan Al-Quran dan Hadis Sama sekali tidak bertentangan Dengan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 Ayat 1 Menyatakan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan atas dasar Ketuhanan Yang Mahasat Ketuhanan Yang Mahasat Harus dikasih bawahi Bahwa Republik ini bertuhan Yang tidak bertuhan Minggir dari Republik ini Betul apa tidak? Yang Yuan Negara bertuhan apa tidak? Yang bikin miskin rakyat bertuhan apa tidak? Yang bikin menderita rakyat bertuhan apa tidak? Yang korupsi bertuhan apa tidak? Yang dihukumnya Yang hakim memutuskan Perkara ringan atau tidak? Betuhan apa tidak? Masya Allah Jadi untuk poin B ini Sekali lagi Batal kami Yang keren cengbilannya Biar penyidik di dalam dengar Batal kami Nah Biar penyidik dengar Kita bantu penyidik Biar cepat Ini hurufan beres ya Nah terus Poin huruf C Menghina seseorang Agama Syukur Rasgolongan Calon atau peserta Ada nggak penghinaan yang dilakukan? Sama sekali tidak ada penghinaan Ya kan? Tidak ada penghinaan Apalagi rasgolongan Islam ini Ramadhanil Alamin Mengakomodir seluruh agama yang ada di sini Di Indonesia Ada persoalan Kita bersaudara Saat tidak ada juga Persoalan kita bersaudara Sebangsa dan setanah air Dan tidak pernah ada kita Mengajurkan untuk membenci agama orang lain Tidak ada di dalam acara Islam Betul begitu Pak Tenggara Itu kan? Nah dibetulkan nama Pak Tenggara Jadi Dalam hal ini Poin D ini Batal Demi Halo 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 Nah ini Urub D ini Batal Demi Nah kita bantu Bapak Penyidik Supaya urusan ini cepat selesai Betul tidak? Nah Terus Urub E Mengganggu keterkiban umum Mengganggu keterkiban umum Saya yakin Teratus persen Bahwa panitia pelaksanaan Kegiatan tanggal 12 Januari kemarin itu Pasti Pasti membuat surat pemberitahuan kegiatan di Tiga Polisian Betul atau tidak? Betul Ya otomatis Karena sudah diberitahukan kegiatan itu Maka kewajiban pihak kepolisian Untuk Mengamankan dan menertibkan Pelaksanaan agar cara tersebut Sesuai dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1998 Tentang tata cara penyampaian pendapat timur keumum Jadi sudah jelas Tugas polisi bukan menyalahkan orang yang banyak Tentang bikin macet Tugas polisi mengatur lalu lintas Membuat Jalur-jalur baru Pengalihan Pengalihan lalu lintas Sesuai demi keamanan yang tertibat pelaksanaan acar tersebut Nah sekarang saya tanya Pelaksanaan acar tersebut berjalan lancar tidak? Berjalan lancar Jadi lagi-lagi Apa yang dilaporkan oleh Apa? Yang melaporkan pihak yang membuat Melaporkan Ustaz Lamit Barat ini Lagi-lagi membuat hope Jadi otomatis Poin 1 huruf E Dalam hari ini mengganggu ketertiban umum Batal demi Hukum Kita bantu Bapak-Bapak dirik ya Kemudian Huruf F Karena disitu surat panggilannya saya baca Bahwa Keselamatan melanggar Masalah 20 Huruf A yang 1 Huruf A sampai F Nah kita baca huruf F Mengancam untuk Melakukan kekerakan Atau mengajurkan Menggunakan kekerasan kepada seseorang Sekelompok orang masyarakat Atau peserta Bermilu lainnya Ada tidak? Tidak ada Untuk melakukan tindakan Tindakan-tindakan kekerasan Satu huruf A B, C, D, E, dan F Itu batal demi Hukum Sudah jelas Untuk apa panjang panjang di BAP Sampai 20 pertanyaan Cukup tanyaannya 5 ini Selesaikan Tanya nama siapa? KTP Alamat dimana Nomor KTP Sudah selesai Suruh pulang Benar tidak? Tidak Ini jangan sampai Kepolisian menjadi Alat kekuasaan Karena institusi kepolisian Adalah milik negara Milik rakyat Indonesia Seluruh pejabat kepolisian Digaji oleh rakyat Indonesia Melalui pajak-pajak kita Yang dipunggung setiap hari Saudara-saudara Betul tidak? Betul Jadi seharusnya Pihak kepolisian Berpihak kepada rakyat Indonesia Berpihak kepada negara Berpihak kepada keadilan Dan kebenaran Ini jangan-jangan sampai Pihak kepolisian Nanti kena malpraktek juga Perlu juga kita laporkan ke Irwasum Nanti tugas teman-teman Yang di Jakarta Depok Membentuk Polri Ke Irwasum Menuntut kepada penyidik Polres Karawang Karena bertindak Memeriksa itu malpraktek Terjadi malpenyidikan Tidak sesuai dengan fakta yang ada Tidak sesuai dengan protok yang ada Karena ini by order Patut diduga by order Ada ini pesanan ini Ustaz Selamet dipanggil ini pesanan Saudara-saudara Ada yang pesan Emangnya Ustaz Selamet Buku sanggih itu Dibawa ojek online Enak aja Itu untuk membentuk Ustaz Selamet Ustaz Selamet Ulama Nah harusnya dihormati Dihargai Dan dijaga nama baiknya Harga-harga Kita semua melindungi Saudara-saudara Jadi Untuk itu Kami minta kepada Pihak kepolisian Tidak usah lagi Berlama-lama Karena kami tetap Akan setia menunggu Selamet-lama Sampai keluar Berkabung bersama kami Saudara-saudara Setuju tidak? Kalau tidak keluar Kita yang masuk ke dalam Betul tidak? Betul tidak? Tapi Tapi Allah Tidak usah takut Kita masuk ke dalam Rame-rame Dalam rangka Menjemput Kiai kita Ulama kita Untuk kita selamatkan Kamu keluar bersama kita Bukan dalam konteks Kekerasan Saudara-saudara Kita masih berame-rame Tidak merusak apapun Hanya mengambil Kiai selamat Untuk bawa keluar Duduk bersama kita Di sini Kemudian kita Mengantar bila pula Sampai ke rumah Jadi cipu-cipu sana Betul tidak? Satu-satunya tidak? Betul Saudara-saudara kaku Yang dilamati oleh Allah SWT Bahwa Hari ini Kita saksikan Ya kan Bangsa Indonesia ini Sebenarnya sudah terpenjara Terpenjara oleh Kepentingan Asing dan asing Kenapa saya bilang Penjara itu Ibaratkan Kalau dalam bahasa Indonesia Itu penjara itu Orang yang dalam penjara itu Mengalami penderitaan Baik fisikis Maupun materis Nah kita juga Di luar ini Walaupun kita ada di luar Sebenarnya kita ini Sudah terpenjara Kenapa? Kita sakit hati Kenapa kita sakit hati? Ulama kita Dikriminalisasi Sakit hati tidak? Itu Melukai Fisikis kita Secara materi Kita datang juga Kesini Berlakukan Asi-aksi Memang yang datang Dari Jakarta Pakai daun Kita Tentu jadi Dengan biaya sendiri Jadi Kegiatan-kegiatan Seperti ini Sudah Melukai Fisiologi Dan material kita Sebagai anak Bangsa Saudara-saudara Jadi sudah Sepatutnya Maka terjadi Banyak Amanah-amanah Terutama Dasar negara kita Bahwa pemerintah Hari tidak mampu Menciptakan Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Sudah Tidak? Tidak ada Keadilan hari ini Orang tahu siap Dipanggil Orang yang mulutnya Kayak comberan Dibiarin Ini adalah Masa apa yang Yang mau dikajakan Kita datang Kediri Untuk menentut Menegakkan Keadilan Yang kebenaran Jadi Sekali lagi Saya ingatkan Kepada pihak Kepolisian Khususnya Para penyidik Bukan bermaksud kami Untuk Menintervensi Bapak Sebagai penyidik Tetapi Memberikan saran Dan pendapat Sebagai warga Negara Indonesia Yang baik Kepada Bapak penyidik Untuk seserah Mengakhiri Penyidikannya Dan kemudian Keislamit Ma'arif Diumumkan Dilebaskan Dan keluar Dan bisa pulang Bersama kami Betul tidak Amin 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 Demikian Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh